Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Statistika Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai kaya belacak normal, namun kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda dan juga nanti dengan bantuan Excel kita akan menghitung hasilnya dengan lebih cepat. Pada video sebelumnya kita sudah bahas yang kaya belacak normal dan bagaimana menghitungnya menggunakan tabel. Tapi tabel kemarin itu tabel yang cukup spesifik. Dalam latihan kita, istilahnya, kalau kita, mungkin saya sambil buka dulu tabelnya. Seperti ini tabelnya kan seperti ini ya, dia dari 0 sampai nilai Z-nya. Dapat luasnya. Namun kita tidak hanya punya tabel ini saja, kita juga punya tabel yang lain. Di sini sebagai contoh ada tabel distribusi normal standar yang pendekatannya berbeda dengan yang tadi. Jadi di sini saya yang ini dapat download dari internet. Jadi di sini ada keterangannya yaitu nilai tabel itu merepresentasikan area di kirinya Z-score. Jadi pendekatannya beda. Ini dengan yang di sini. Ini dengan yang di sini. Yang kita gunakan di video sebelumnya itu berbeda pendekatannya. Sebagai ilustrasi, kalau di yang kemarin, di video sebelumnya itu, misalkan di sini ada suatu nilai Z-score. Katakan, ya ini mungkin kita ambil nilai 0, mungkin 1,5 gitu ya. Kalau kita menggunakan tabel yang di video sebelumnya itu hanya mendapatkan nilai di sini. 0,6 ya. Namun berbeda halnya ketika tabel yang ini, yang keterangannya adalah nilai tabel itu merepresentasikan nilai di kirinya Z-score. Nah, di situ pendekatannya berbeda. Jadi kalau pakai yang tadi itu di kirinya Z-score, misalkan Z-score-nya ada di sini. Katakan, saya menggunakan. Di sini misalkan negatif 1,2. Nah, nanti tabel itu merepresentasikan luas yang di sini. Yang mulai dari paling kiri sampai Z-score-nya. Bagaimana? Sudah terlihat kan ya perbedaannya. Dia dari paling kiri sampai Z-score-nya. Kalau yang di video sebelumnya, dari 0 sampai nilai Z-score-nya. Nah, namun untuk hasil akhirnya itu mirip-mirip. Hanya saja pendekatannya yang berbeda. Berbedaan berikutnya adalah nanti kita juga semisal. Ini saya hapus dulu. Misalkan menggunakan tabel yang ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas yang di angka-angkanya itu adalah di kiri-nya Z-score. Nah, semisal yang ditanya itu adalah probabilitas Z-nya melebihi negatif 1,2. Nah, di sini untuk menghitung ini, karena yang ketahuan itu baru yang sini, maka untuk menghitung yang lebih dari negatif 1,2, kita mengurangkan 1 dengan nilai yang berwarna hitam ini. 1 dikurangi, luas daya berwarna hitam ini. Beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin, untuk menghitung PZ lebih besar dari sekian, kan setengah min. Karena posisinya dari 0 sampai Z-score. Nah, itu tetap perbedaan. Mungkin kita coba eksekusi. Kalau kita lihat ini 1 min yang luas pengurna hitam ini kita tinjau dari tabel. Jadi dia negatif 1,2. Nah, di sini tabelnya ada dua bagian untuk bilang-bilangannya negatif dan juga bilang-bilangannya positif. Jadi dia ada dua gitu. Kemudian kolom pertama yang 0,0 kita menuju ke negatif 1,2. Negatif 1,2 ada di sini. Jadi 0,11507. Di sini untuk cara baca tabelnya masih sama seperti yang di video sebelumnya. Masih kita uraikan menjadi yang di baris dan yang di kolom. Kemudian kita cari pepotongannya. Untuk cara bacanya sama, hanya saja representasi area-nya yang berbeda. Jadi di sini kita mengurangkan 1 dengan 0,1507. Jadi ini 0,11507. Nah, seperti ini. Oh, 5,11507. 5,11507. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita hitung 1 dikurangi 0,11507 berarti 0,88493. Nah, seperti itu. Di luas daerah di kanannya negatif 1,2 adalah 0,88493. Nah, ini mungkin sekalian kita ilustrasikan kalau masih menggunakan tabel yang sebelumnya. Tipe probabilitas Z lebih besar dari negatif 1,2. Di sini berarti kan kita mencari yang berwarna merah ini ya. Kemudian kita sudah tahu yang dari 0 ke kanan itu kan nilainya setengah. Berarti ini sama dengan 0,5 ditambah luas yang dari negatif 1,2 sampai 0. Dari negatif 1,2 sampai 0. Ini karena sifat simetrisnya sama dengan probabilitas dari 0 sampai 1,2. Kemudian kita tinjau di tabel yang ini ya 1,2 1,2 di sini ya 0,3849 Nah, kita jumlahkan 0,3849 Ini hasilnya 0,8849 Ini kalau kita lihat ya nilainya mirip-mirip ya walaupun gak sama persis ini hanya karena faktor pembulatannya aja mungkin. Tapi ya hasilnya overall disimal depannya sama ya di kisaran 0,8849 Nah, seperti ini. Jadi apa namanya hanya pendekatannya saja yang berbeda tapi tidak mengubah hasil lagi. Oke, mungkin saya tutus ulang aja sorry Dipindah malah hancur Maaf teman-teman ini berarti sama dengan 0,5 tambah probabilitas 1,2 sampai 0 itu tidak lain gini gini ya Oke, secara hasil sudah sama ya Oke, berarti nanti teman-teman mesti istilahnya mencocokkan gitu kalau pakai tabel sebetulnya ini lebih ke ini aja ya untuk penggambarannya aja ini perlu penyesuaian memang sih kalau kita misalkan ganti-ganti tabel itu perlu penyesuaian jangan sampai salah maka dari itu kuncinya adalah digambar kurvanya kalau kita sudah memahami gambar kurvanya mau kita diberi tabel yang mana aja pasti bisa gitu ya oke, itu untuk yang tabel dengan keterangan dia di daerah kirinya z-score nanti teman-teman bisa praktekan untuk soal yang di video sebelumnya gimana menghitungnya pakai tabel ini dan disini dia ada negatif sama positif jadi teman-teman bisa lebih fleksibel kalau z-score minta yang negatif pakai yang atas jadi kalau z-score yang positif kita bisa pakai yang bawah sekarang gimana kalau kita menggunakan aplikasi yaitu Excel disini Excel menyediakan untuk menghitung distribusi normal baik itu normal yang umum maupun normal yang standar disini kita coba jadi awalnya itu dari bagian menu ini kita ke formulas kemudian kita memilih more function dan selanjutnya statistical disini kita ke yang namanya norm norm disini ada norm dis sama norm inf kemudian norm s dis sama norm s inf disini kalau ada kalau norm aja itu berarti normal yang umum kita klik tinggal kita klik normal yang umum nanti akan muncul box seperti ini kita harus mengisikan beberapa hal disini kalau normal umum berarti dia punya min sama standard deviasi kalau bisa saya tuliskan yang normal secara umum kan dia min nya mu dengan standard deviasi sigma kemudian kita akan memasukkan nilai x nya disini nilai x ini adalah nilai yang diinginkan x core nya jadi misalkan saya bayangka aja ini ada x itu berdistribusi normal dengan min nya 25 dan standard deviasi katakan 2 berarti ini kan mu nya 25 sigma nya 2 seperti ini kemudian kita mau cari probabilitas x melebihi 25,5 itu mau dicari nilai berapa disini kalau pakai tabel teman-teman mesti ke distribusi normal standard dulu baru pakai tabel namun kalau sudah ada akses ke excel kita bisa langsung jadi kita pilih yang norm this norm disini berarti nanti kita mencari luas daerahnya dengan diketahui nilai x nilai min dan nilai standar disini kita tinggal mensubstitusikan saja kalau ingin memecahkan soal seperti ini px lebih besar sama dengan lebih dari 25,5 kita inputkan x nya 25,5 kemudian min nya adalah 25 standar deviasi nya 2 kemudian terakhir itu ada mengisi di kumulatif di kumulatif ini ada 2 opsi sebetulnya yang pertama dia menghitung kumulatif distribusi function itu diwakili oleh true jadi kita harus memasukkan true dan false yang mewakili probability density function dari sini bagaimana apa perbedaannya kalau yang false itu nilai pdf nya atau nilai f di 25,5 kalau kita mau mencari nilai f di 25,5 kita klikkan false kalau kumulatif ini dia mencari luas daerahnya namun yang perlu kita perhatikan excel ini luasnya itu di kirinya z score jadi dia mirip seperti tabel yang ini kalau berpikirnya excel itu adalah tabel yang jadi luas daerahnya itu dari paling kiri sampai z score berarti disini kita gunakan yang true jadi kita ketikan true dan nanti hasilnya akan keluar disini berarti sudah selesai semua tinggal kita oke keluar hasilnya 0,5987 tapi teman-teman mesti perhatikan bahwa ini adalah probabilitas X nya kurang dari 25,5 karena dia dari paling kiri sampai z score sedangkan yang kita tanya itu kan PX lebih besar dari 25,5 disini kalau mau kita gambarkan ulang sambil review juga tidak 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 terlalu bagus distribusi normal seperti ini kita di tengahnya 25 25 kemudian pinginnya yang 25,5 berarti kan kita punya yang kita mau adalah yang berwarna orang namun nilai yang disini nilai 0,59 ini kan dari paling kiri sampai z score atau kalau mau saya beri warna disini dia yang warna hijau yang nilai ini diwakili oleh sorry luas daerah ini diwakili oleh nilai 0,59 870 berarti kalau kita mau mencari yang warna orang berarti kan kita harus melakukan pengurangan berarti nanti 1 dikurangi 0,59 8706 disini kita bisa juga pakai excel sama dengan 1 min ini sel ini berarti sama dengan 0,401 menghitungnya bisa lebih cepat dengan excel akan tetapi kita mesti mengikuti cara berpikiran excel yaitu dari paling kiri sampai z score disini kita juga harus berpikir ulang kalau seandainya yang ditanyainya seperti ini yang x lebih besar dari 25,5 kita mesti ingat 1 min dan hal kedua yang harus di perhatikan adalah pendekatannya excel itu mengikuti tabel yang style seperti ini dari paling kiri sampai z score jadi jangan bingung ya kalau sudah pernah belajar yang ini terus mau pakai excel kita harus memindah cara pandang kita ke yang tabel standar normal dengan style seperti ini tentu saja tiap tabel memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu harapannya sama-sama bisa menggunakannya itu untuk tadi yang normal yang style kemudian kita kalau sudah pakai sudah dalam normal standar itu bisa juga yaitu dengan menggunakan norm S ini normal standar normal standar distribution nah disini oh ya di excel sudah ada keterangannya dia seperti apa gitu dia mencari apanya gitu misalkan yang ini yang ini kita buat diesel baru mungkin normal standard distribution mirip seperti ini kalau sudah normal standar kita sudah tidak perlu memasukkan nilai min dan standar deviasi dia sudah default min nya 0 standar deviasi nya 1 tinggal kita masukkan nilai z ini misalkan yang dimau itu adalah tadi kita ini ya tadi 1,2 ya disini kita mau cari probabilitas z lebih besar dari negatif 1,2 jadi disini dia sudah normal standar jadi disini dia sudah mungkin saya hapus dulu dia oke misalkan ini 0 1,2 nah ini berarti kan kalau Excel hanya menampilkan yang di wana merah ini ya hasilnya wana merah ini berarti kita substitusikan z nya itu negatif 1,2 kemudian ada pilihan lagi kumulatif to all false itu kita mengikuti disini kumulatif distribution function pencet true berarti true nilainya 0,11 0,11 0,7 0,11 jadi luas yang itu merepastrasikan luas nah ini karena kita mencari yang lebih dari negatif 1,2 berarti harus 1 minus 1 minus 0,11 0,11 0,11 kalau kita mau pakai Excel bisa juga sama dengan 1 min 0,88 hasilnya sama seperti yang di OneNote tadi itu untuk cara mengkoneksikan dua tabel ini hasilnya sama hanya saja cara pandangnya saja dan kalau kita mau menggunakan Excel berarti kita harus terbiasa menggunakan yang cara pandang di tabel ini yang dari kiri sampai z-score jadi tabel-tabel yang kita gunakan itu mesti teman-teman perhatikan dia yang mana menjelaskan apa kalau harus dibaca dulu ini arahnya kemana ini jangan lupa dibaca dulu ini terus yang ini juga harus diperhatikan baik-baik ini dia yang dimaksud nilai-nilai tabel adalah yang di warna coklat ya mungkin sekian dari saya untuk bagaimana kita menggunakan Excel untuk mencari nilai distribusi normal nah semoga apa yang kita diskusikan ini bagus bagi kita semua terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati